Sudah tak ada perasaan malu-malu lagi. Enam artis perempuan ini ngaku lesbian, tak peduli meski dihina banyak netizen. Isu LGBT saat ini tengah marak di Indonesia. Terlebih, isu LGBT ramai setelah kehadiran pria gay asal ini. Di Indonesia yang kini menetap di Jerman yakni Ragil Mahardika. Kemunculan Ragil Mahardika yang merupakan seorang gay ternyata mendorong eksistensi para pelaku praktik LGBT. Mereka pun mulai bermunculan di publik. Tak hanya para gay, para perempuan lesbian pun bermunculan dan memperlihatkan eksistensinya di tanah air. Meski hujatan demi hujatan datang bertubi-tubi kepada para pelaku gay dan lesbian, mereka para pelaku praktik LGBT itu seolah tak peduli dan justru semakin memperlihatkan eksistensinya. Tak kalah dengan para gay, sejumlah selebritis di tanah air maupun di luar negeri ini ternyata belak-belakan pernah mengaku bahwa mereka adalah seorang lesbian. Adapun dari mereka mengaku berhubungan dengan perempuan lagi karena pernah merasakan sakit hati oleh pria. Meski begitu, perbuatan tersebut tentu saja banyak ditentang oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah siapa saja perempuan yang belak-belakan mengaku bahwa dia seorang lesbian? Mari simak berikut ini rangkuman info selengkapnya. 1. JJ Salah satu contohnya adalah perempuan lesbian bernama JJ, Kekasih Abash alias Dian Ayu Ashari. Iya, JJ belak-belakan mengaku bahwa ia adalah seorang lesbian. Adapun kini JJ tengah menjalin hubungan cinta dengan mantan Kekasih Lucinta Luna yang juga adalah seorang perempuan, Abash alias Dian Ayu Ashari. Adapun JJ sudah hampir satu tahun menjalin cinta terlarang dengan Abash yang merupakan seorang perempuan, tanpa rasa malu, JJ kerap memamerkan momen mesranya bersama Abash di media sosial. 2. Cika Kinski Nama Cika Kinski pernah menjadi perbincangan hangat publik setelah hadir di podcast Close the Door, acara yang dipandu Deddy Corbuzier. Di podcast tersebut, Cika Kinski mengaku bahwa dia adalah lesbian. Adapun Cika Kinski sendiri merupakan seorang DJ sekaligus model yang lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1992. Ya, Cika Kinski adalah pasangan dari model Yumi Kwandi. Ia berani mengungkapkan bahwa ia adalah pasangan Yumi Kwandi sebelum Yumi masuk ke Indonesia's Next Top Model. Adapun Cika Kinski mengakui Yumi akan lebih tenang jika ia sudah mengakui jika dia ialah pasangan Yumi. 3. Ayu Aulia Mantan model cantik Ayu Aulia ternyata juga pernah menjalin hubungan sesama jenis, alias lesbian. Adapun Ayu Aulia sempat menjadi lesbian setelah mengaku bahwa pernah ia dikecewakan oleh pacarnya hingga gagal menikah. Merasa semua laki-laki itu jahat, akhirnya Ayu berpaling kepada sesama perempuan. Meski begitu, kabar terbaru menyebut bahwa Ayu Aulia saat ini sudah kembali menyukai laki-laki alias kembali ke jalan yang benar. 4. Maisie Richardson Sellers Tak hanya dalam negeri, di luar negeri pun justru lebih tergolong belak-belakan. Aktris Maisie Richardson Sellers secara belak-belakan mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Bintang Legend of Tomorrow ini diketahui sudah berpacaran dengan penulis sekaligus penyanyi asal San Francisco, Clay, sejak 2016. Hubungan sesama jenis itu pun berjalan langgeng dan tetap romantis sampai sekarang. 5. Sarah Paulson Aktris Hollywood lainnya yang mengaku lesbian adalah Sarah Paulson. Bintang film serial American Horror Story ini telah menjalin asmara dengan Holland Taylor sejak tahun 2015 lalu. Hubungan mereka sempat bikin heboh karena perbedaan usia mereka yang terpaut jauh, yakni 32 tahun. Meski begitu, keduanya masih menjalani hubungan sesama jenis sampai saat ini. 6. Kristen Stewart Perempuan yang identik dengan tokoh Bella si Vampire cantik di film Twilight itu sempat menjalin cinta dengan beberapa perempuan. Ya, Kristen Stewart akhirnya jatuh ke pelukan Dylan Mayer. Keduanya mulai berpacaran sejak tahun 2019 lalu. Adapun Kristen Stewart dan Dylan pun tak ragu untuk membagikan potret kebersamaannya di media sosial. 3 tahun pacaran. Mereka berulang kali dikabarkan telah bertunangan. Itulah 6 artis perempuan yang mengaku lesbian dan tak peduli meski dihina banyak netizen. Terima kasih telah menonton!